Spesifikasi KRI Frans Kaisiepo III-6-8, kapal perang TNI-AL yang dibekali rudal hingga meriam. TNI Angkatan Laut memiliki alat utama sistem senjata kapal perang KRI Frans Kaisiepo III-6-8. KRI Frans Kaisiepo III-6-8 merupakan kapal perang TNI-AL yang dipesan dari negeri Kincir Angin, Belanda, dan tiba di Indonesia pada 2009. Dikutip dari kominfo.jatimprov.go.id, KRI Frans Kaisiepo III-6-8 memperkuat satuan kapal eskorta Komando Armada Timur. KRI Frans Kaisiepo III-6-8 yang talain kapal perang Corvette ini berjenis SIP Integrated Geometrical Modularity Approach. Spesifikasi KRI Frans Kaisiepo III-6-8, KRI Frans Kaisiepo III-6-8 dibuat di galangan kapal Skelde Naval Sea Building Flissingen, Belanda. Ada tiga kapal yang serupa dengan KRI Frans Kaisiepo III-6-8 yang telah datang lebih dulu dan memperkuat jajaran TNI-AL. Ketiganya antara lain KRI Diponegoro III-6-5 yang datang di tanah air pada tanggal 17 September tahun 2007, KRI Frans Kaisiepo III-6-6 yang datang pada tanggal 1 Februari tahun 2008, dan KRI Sultan Iskandar Muda III-6-7 yang datang pada tanggal 3 Desember tahun 2008. KRI Frans Kaisiepo III-6-8 memiliki bobot 1.692 ton, panjang 90,71 meter, dan lebar 13,02 meter. Kecepatan maksimumnya 28 knots. Jarak jelajah 3.000 nautical mile, kurang lebih 5.556 kilometer, dengan kecepatan rata-rata 18 knots. Dengan maksimal 80 anak buah kapal, KRI Frans Kaisiepo III-6-8 juga memiliki ketahanan operasi selama 20 hari terus-menerus di laut. Sedangkan persenjataan yang dimiliki, yaitu rudal anti kapal Exocet MM-40, rudal anti pesawat Mistral dengan 8 peluncur, serangan udara Mistral Tetral, dan 4 rudal permukaan Exocet. Kemudian meriam Oto melara 76 mm di dek depan, dan di samping kanan kiri terpasang meriam Vector G-12-20 mm, serta 2 peluncur torpedo. Selain itu, kapal perang ini memiliki komputerisasi persenjataan Thales Taktikos, radar 3 dimensi, radar pelacak Lirot MK2, dan sonar Thales Kinglip aktif pasif. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!